Raja tidak mati, tetapi Raja sedang tidur. Jolol tolong Jolol Kenapa Nek? Kau kenapa Nek? Wadih kemarin anjing gigi buah ompok, kaki buah mata, Jolol Di apain loh? Sama siapa? Sama anak FS13 Jolol Ini bibir buah kejahit nih Rius? Iya kejahit gara-gara buah Ayasa Ketengah sengaja jahit bibir buah Nah terus? Iya katanya Kemarin gue ini, kemarin si PB sama si Jaya Mas gimana? Si PB sama si Jaya kemarin diculik Iya Ya gue tuker Nah terus? Gue tuker sama gue sama Bobby Nah taunya si PB sama si Jaya malah dibotakin Malah ditetap di jenis Sandra Lah gue disana kaki gue digeleng jalan pake GS Ini patah Kemarin udah diobatin Terus si Bobby dibotakin Jaya VB dibotakin Sama anak MS Dibakar Iya Kapan? MMS Kemarin Semalem? Pas? Terius loh Terius loh Iya Pas banget pada jam ini kemarin Kemarin ada moeng dan yang macem-macem Lu Gue tendang leher lu kalo ngomong ya Masa? Pas banget Dijam kemarin Gue tonjok Jam berapa? Iya bener bener Jam Iya Jam kemarin Iya di jam kemarin tuh Gue gak tau jam berapa Jam 12 jam satuan Jam sebelas ini Menyujukan jam sebelas ini Betul Dibakar Iya Hah? Masalah apa? Kayaknya sih Dari awal tuh ceritanya ya Masalahnya gak tau ya Iya masalah yang kemarin Jadi Gane itu sempet Kita tuh ngebakar anak-anak MS Ya waktu itu pernah aku ceritain bang Nah Di apa nama tempatnya? Roger Roger Iya disitu di Roger Jadi dibalikin lagi gitu Kenapa nama? Iya mungkin dia gak gimana Iya Gue tuh sebelah sama dia gini jelol Jadi Dia ini kenapa nih? Dia itu Nembak kepalanya Matthew Nembak kepalanya Steven Nembak kepalanya yang lain-lain Nah udah kayak gitu Gue gak suka perlakuan dia Masa yang pas kita jadi anak STM Dia ini ngata gak Maksudnya gimana ya Pas kita jadi anak STM ini kan Kita ajakin tawaran mereka Iya Pas kita ajakin tawaran mereka Dia nya kagak mau Nah Pas gue ketangkap sama anak-anak Ada dia di kantor polisi Nah disitu dia ngata-ngatain Maksud gue Dia selalu berlindung di tempat aman Gue kesel banget Katanya dia gangster Tapi kayak goblok gitu Tahan deh Lu lagi sakit Iya nih Tane Gimana gue kesel banget nih Nah udah kayak gitu Akhirnya ya Karena gue kesel Karena gimana Maksud gue gue pengen tunjukin ke dia Hope play like gangster gitu Cara bermain gangster tuh seperti apa Nah si anjing udah kayak gitu Nah kemarin pas banget Akhirnya ya Vivian sama Jaya keculik Ya masa gue biarin keluarga gue cewek gitu Dibiarin Ini sih menderita Ya gue gak mau lah ya Gue pasang badan Ya Gimana ya Gimana ya Gue juga Gimana ya Jalol Kalo gue sih gak masalah Gue seperti ini Kalo bukan Gak ada maksud lain Dan bukan maksudnya untuk keluarga juga Gue rela Jadi orang terdepan Ketika ada keluarga gue Apalagi cewek Disakitin Ini yang lain mana nih Tobi Walaupun Lo kemarin Bikin gue kesel juga aja lo Bukan yang lain cari cari yang lain Tapi ngelupa Cari yang lain Cari yang lain Terkumpul Paman Paman dimana Paman Bukannya jadul check up nya hari ini nek Iya nek Iya cuman yaudah Bentar dulu ini Nanti aja ya Gendong gandong Ini gue gendong gue gendong Udah nek Lupain aja Simpan aja cerita lo gitu ntar Gue punya plannya yang Bagus ntar Apa plannya gue jadul Gak sekarang Dendam itu gak harus langsung di Haruskan Besok Besok dan besoknya Bisa juga minggu depannya Bulan depannya Bisa terjadi semuanya Padahal kemarin Ketika gue mendengar kabar dari mulut lo langsung Gue jujur gue geram jadul Tapi gimana Di satu sisi Keluarga juga Lebih penting Gak mungkin Ketika Ada tubuh Kehilangan kepala Bakal baik-baik aja Kemarin keluarga baik-baik aja Cuman perlakuan lo kemarin Kata anak-anak Maksudnya kayak Meninggalkan sesuatu Dan gak mau Tanggung jawab atas perlakuan lo Cuman Balik lagi Mana yang lainnya dulu Balik lagi punggung gak akan ninggalin kepala aja lo Bojetrikcer kemarin Ditaruh kaki Di segala macem ini Nama mereka Dibakar sama mereka Di permata aku Siapa? Bajunya Cuman yaudah Ketika kita bermain api ya kita harus siap terbakar Ya gue siap terbakar ya lo Ketika Ketika Kita bermain api Cuman Gimana ya Kemarin banyak Banyak hal yang emang Menjadi dilema di keluarga kita Kayak gitu Ya udah lah Ya udah lah Kalau masalah MS Kita bisa balik jendam Kapan pun kita mau Ini yang lainnya mana? Gak tau Udah semua kayaknya bapak Tegara Itu Apa? Itu di belakang Mehmet Hirun Arab Ujang Hirun lagi ada urusan di luar negeri Ujang lagi ada urusan di luar Kalau Mehmet belum ke kota Terus Siapa lagi yang belum? Johan Johan Tadi kayaknya adek Ntar coba gue telepon Bang Gue gak bakal mau ngomong Kalau misalkan belum ngumpul semua Coba radioin temen-temen Hubungin yang punya nomer yang lain Hubungin Anggelo Sorry Lo boleh bawa adek gue bentar gak? Apawik bentar Hati-hati lo Gue usah gak usah Udah buruan lo Gak mau gue keliatan adek gue kayak gitu Gak apa sih gue sih Itu siapa sih? Gak tau Itu siapa sih? Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau abangnya ini ya Abangnya Gak tau 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 Emang kalian mau jadi ibu abu terus? Enggak Bang Jun Enggak Bang Jun Mau jadi kepala Bang Jun bukan ekor Gini Jalal yang gua bilang pas itu ngobrol berdua sama lu pas kita jalan Sebenernya kalo ada di posisi seperti ini Kita ya nyaman-nyaman aja apa yang lu suruh apa yang lu kandakin kita lakuin Karena balik lagi punggung gak akan bisa meninggalkan kepala aja loh Kalo misalnya emang ada keputusan lain dari lu atau ada sesuatu lain yang emang lu pikirin Kita sebagai punggung gak akan bisa lepas dari kepala lu Jadi apapun keputusan lu yaudah Kalo keputusan gua lu pada semua ngikut A semua gitu? Kalo gua gitu cuman gak tau kalo yang lain Aku sama kayak gane Bang Jun Kalo gua sama kayak gane sih Karena menurut gua ini bukan sekedar gangster Jalal Trickster itu udah bagian dari hati gua Lu boleh belah dada gua apapun yang gua lakukan demi trickster Jalal Ketika lu ngajak gua untuk bergebung kesini Gua udah komit dari dulu Gua udah melakukan apapun Ya apalagi kalo bukan demi keluarga Jalal Jadi bukan sekedar Ngomong kosong atau emang sekedar gua bekerja disini Gua sayang sama kalian Jadi kalo kalian tersakiti Ya gua pun harus tersakiti Kalo kalian bahagia gua harus bahagia Kalo kalian sedih Kasih kesedihan itu ke gua biar gua ngerasain apa itu kesedihannya Kan lu orang yang dipungut nek Dari anak motor ke gangster ini Kenapa lu cinta banget sama gangster jalanan ini That's a point Jalal Gua ga mau kehilangan keluarga gua untuk kedua kalinya Jadi Jadi Gua Ketika lu mau ngutuar Lu ngajak gua Masuk Untuk bergabung di keluarga ini Gua selalu komit Gua selalu komit Dan gua berjanji Maksudnya gua ga mau kehilangan keluarga gua untuk kedua kalinya Jadi Lu bisa gambarin Sebegimana gua sayang sama kalian Dan gua mau olat untuk keluarga ini Jangan terlalu sayang nanti dikecewakan Gapapa gua dikecewakan Jalal Rasa sayang lah bisa lu tahan Ketika gua punya rasa sayang Gua punya Ambisi di keluarga ini Gua sayang sama kalian Kalo kalian mau ngecewain gua gapapa Intinya rasa sayang ini ga pernah berkurang Itu filosofi dari keluarga aja Jadi lu semua Pada ikut kata-kata Gane Kalo gua Kenapa gua ikut kata-kata Gane Karena gua selama gua hidup disini Orang yang selalu bisa gua percaya dan gua andalkan adalah Gane Dan orang yang menerima gua apa adanya adalah Gane Dan orang yang ngurusin gua disini Orang yang ngasih gua jajan Yang ngebantu gua untuk hidup disini adalah Gane Jadi mau gimana pun juga Gua berhutang banyak Dan berhutang budi sama Gane disini Jalal Gua sampe seke gitu E Iya tapi itu yang gua rasain Sorry Nek Kalo misalnya lu ga terima tapi itu yang gua rasain Sama sabar Itu kalo dari gua Lu buka mata lu Jalal Keluarga ini sayang sama lu Dan gua yakin lu sayang sama keluarga Lu buka mata lu lebar-lebar Jalal Mulai detik ini Suatu kelompok, suatu keluarga yang lu didirikin Dari hal kecil Sampai sekarang bisa sebesar ini Sampai kelompok-kelompok lain mengakui Mengakui keganda Sen kita Mengakui semua Mengakui semua Anak buah gua jemput lu Sen Seharusnya Lu buka mata lu Jalal Ada anak buah Ada nanti Semua sayang sama lu Dan gua yakin lu sayang sama kita Jadi apapun keputusan lu Buat gua yakin itu yang terbaik Numpang masuk bang Lujur Yang baru masuk Lu ngikutin Gane juga Kalo gua jadi pemulung Lu mau jadi pemulung Maksudnya bang? Gane bilang Kalo gua kepala Kalian punggungnya yang bakal ngikut kemana aja Kalo gua jadi pemulung Lu mau jadi pemulung? Of course I do bang Jawab Ya of course I do bang Gua bakal ngikut Karena Bagaimanapun juga Kalo secara gua pribadi dan kata Gane tadi Ketika kita dikasih tempat dan keluarga Itu Apapun yang dikatakan oleh kepala keluarganya Dan dilakukan keluarganya Kita pasti ngikut bang Karena dari awal pun kita udah komit pun untuk disini Lu bisa lihat dari pergerakan kita Jalong Selama lu di luar negeri Lu ngurusin pengobatan lu Dengan lu tiba-tiba dateng Dan kondisi yang gak tau lu udah sembuh atau belum Kita masih berdiri tegar Jalong Kita masih bersama-sama Kita masih bisa ngebangun keluarga ini Sampai orang yang ada di kota ini bisa nakutkin kita Bisa.. Bisa nganggap kita sebagai raja Seharusnya lu bangga aja lu Emang disaat itu kayak gitu lu Lu gak mikir apa Lu nitipin pesan Lu pengobatan Tiba-tiba lu dateng lagi dengan kondisi Kita gak tau Lu sembuh apa engga anjing Lu gak tau Lu gak tau Gua gak tau Gua.. jujur Gua.. Rasa terpukul Di saat Teman gua Sahabat gua Yang udah gue pikir Mati Udah dikubur Di liang lahat Tau-taunya hidup kembali Tapi gue memikirkan sebaliknya Gimana kalau Di antara kita Di antara kalian Itu ada yang mati Dan gue Merasa bersalah gue gak bisa Ngelindungin kalian Gak akan ada yang mati Kita tau kita harus berlaku Seperti apa Kita tau kita harus berbuat apa Buktinya ketika lo tinggal Keluarga ini utuh kok Malah makin banyak orang yang emang Kita percaya buat ada di keluarga ini Kalau ngomongin masalah kematian Kematian itu pasti jalol Gak ada orang yang bisa Menghindari kematian Cuman balik lagi Ketika kita bersama Kuat kita bersinar Jalol Pegang kata-kata Dan pencapaiannya ada Di depan mata lo saat ini Kondisi trickster Ketika lo tinggal Sampai saat ini Sampai detik ini Seperti apa We love you bro Gak akan ada yang ninggalin punggung orang lain Gak ada yang bisa ninggalin punggung temen-temennya Itu prinsip trickster Gajer mana? Lagi ini dia ada urusan Ada urusan? Oke Intinya ini keputusan Bukan dari gue seorang Keputusan ini tercetus Oleh pendiri Dari keluarga ini Gatuh hati gue Sebelumnya buat Nyampein ini semua Guys Tapi Setelah gue pikir-pikir Lebih baik Melakukan hal ini Ketimbang Di kedepannya Akan terjadi hal-hal yang Gue sendiri gak inginkan Menurut gue Cukup Untuk Kematian Takah Untuk Kematian Rayhan Sandy Bahkan yang lainnya Yes 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 Itu yang bikin gue komitmen Jalan Taka Dilan maksudnya Dilan Dilan Rehan Mati Ketika nyala mati Kelompok gue saat itu Itu yang bikin gue Sampai sekarang Berdiri disini Jalan Lo harus paham Gue merasa hutang Gue disama keluarga ini Makanya kenapa gue sayang sama keluarga ini Sampai seutunya Itu yang bikin Gue Harus menjaga keluarga ini Dan gue harus Mempertegas keluarga ini Karena tujuan gue Kalau dari opini gue Itu yang menjadi utang budi besar Terhadap Keluarga ini Karena kematian Tidak bisa dibalas dengan apapun Jalan Tapi ini Aku rasa Itu Udah cukup Untuk ngejaga keluarga ini Gue juga sayang Lu pada Gue juga Peduli sama kalian Gue gak bisa Ngomong hal ini lagi Terlalu sulit Menurut gue Biar lo aja Kayak yang ngomong Kayak Jadi Gue pengen Nyampein Buat Kalian Semua TR gak bubar Cuman Kita bakal Rehat Sejenak Dari Dunia Gangster Jadi Intinya TR gak Bubar Kita hanya Rehat Disini Gak mungkin Keluarga yang udah Kita bangun dari Nol Dan udah Segede Kayak gini Kita bubarin Gitu aja Itu gak mungkin Rehstar bakal Tetep ada Sampai kapanpun Meskipun Yang ada Disini Ketika kita udah Gak ada nanti Tetep Itu bakal ada Penerusnya Bakal Dari Dari Generasi Ke Generasi TR gak bakal Punah Sampai kapanpun Ini kita cuman Rehat aja Disini Jadi Taruh Baju Kalian Semua Topi Segala macem Atribut Trickster Terus Kumpulin disini Kita bakal Rehat Untuk Sejenak Bentar dulu Kay Sorry Gua agak Lancang Ngomong Seperti ini Maksud Gua Kenapa Dengan Alasan apa Kita harus Rehat Dengan Alasan apa Lu bisa Kasih kita Alasan Kasih kita Gambaran Karena Menurut Anak-anak Yang kemarin Gua tau Gak ada Kejelasan Disini Kenapa Kita harus Rehat Dan Kenapa Kita harus Merasa Kita tuh Harus Istirahat Gitu Kita pun Pengen tau Alasannya Seperti apa Itu Gak perlu Kalian tau Intinya Kita bakal Rehat Rehat Sejenak Di dunia Gangster Ini Oke Apapun Keputusannya Suatu saat Nanti Kalian pasti tau Suatu saat Apapun Keputusannya Apapun Pilihannya Gua yakin Itu siapa Yang ngomong Gane kan Iya Aku Oke Gane Gua percaya kan Sama Jalol Sama Aku Gua percaya Makanya Apapun keputusan kalian Apapun keputusan Lu Ataupun Jalol Gua yakin Gak lebih dari Yang terbaik Buat keluarga ini So Taruh Atribut kalian Guys Silahkan Ikutin Kata petingin Taruh Atribut kalian Disini Apapun Itu Topi Kawas Jaket Dan Mas Anterin Gua Gua Taruh Atribut Gua Disini Gua 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 ribet Banget Gini Dan satu hal lagi Tempat tongkrongan ini Dan rumah Kontrakan yang ada disana Bakalan gak ada orang Sama sekali Dan Kita gak bakal Bertemu lagi Juga di radio Silahkan Hidup kalian Lakukan Sebaik mungkin Nikmatin Hidupan Hidup Kalian masing-masing Ya Intinya Gak ada lagi Radio Untuk Kumpul kita Jadi terserah Kalian mau di radio Mana pun Dan Jaga diri Kalian masing-masing Selama di Kota ini Eh Jaga diri Kalian Kalian denger gak Kita gak bakal Kumpul-kumpul lagi Kita gak bakal Sweeping bareng lagi Kalian nikmatin Pokoknya hidup Kalian masing-masing Good luck Buat kalian Buat masa depan kalian Kedepannya Jaga diri Di kota ini Thank you buat Canda tawanya Thank you buat Perjuangan Bareng-bareng Di saat kita Lagi di bawah Maupun di atas Thank you semuanya Thank you yang udah Menjaga nama baik Trickster Thank you juga Yang udah Ngebuat Nama trickster Disegani Oleh Orang Aku harap Kedepannya Aku masih bisa Ngeliat Kalian Kalian Mesti Tetap Kita anggap Sebagai Keluarga You on top guys Dan Gua kasih tau Raja Tidak mati Tetapi Raja Sedang tidur Raja Sedang tidur Dia bakal terbangun Jika waktunya Sudah tiba Oke Jadi Buat Anggota trickster Yang belum kumpul Disini Sampaikan Gak ada lagi Kalian Semua Di tongkrongan Ini Yang memakai Atribute Dari Trickster Jadi kalian Harus sampaikan Itu Oke Gak ada target Dan gak ada kerjaan lagi Untuk kalian Bekerja untuk keluarga ini Mas Gak gimina mas Bukan 604 Jadi bebas Kalian mau kemana aja Sekarang Kalian ngerti Jangan kotori Trickster Trickster udah usai Sampai disini Terlebih dahulu Kita rehat Di Performa terbaik kita Di level tertinggi kita Jadi sekarang Kalian bebas Mau ngejalanin hidup Seperti apa Nah Jaga diri Kalian Itu aja Pengen kita Sampaikan Oke Thank you Thank you Thank you Cuman sebelum kita Isirahat Kita terlahir Sebagai Kriminal Bagaimana Kalau malam ini Kita lakukan Kriminal Terakhir kita Tidak ada Aksi Untuk malam ini Yang harus dilakukan Kenapa Tidak ada Intinya Biarlah Orang-orang Di sekitar Melihat kita Sebagai layaknya Orang gangster Karena Ada Ada tujuan Terserubung Apa Seperti ini Oke Thank you Buat teman-teman Yang udah gak jaga Baik nama trickster Gue jero Gue cabut Dari trickster Gue juga izin pamit Dari sini Thank you semuanya Oke Betulah Kedatangan lu Lu bilang Kay Lu bilang Lu pengen gabung Dari trickster lagi Lu bareng Bilang Pengen bareng Sama kita lagi Kay Terus Organ Lurus Tapi lu kenapa Kayak gini Kenapa lu bilang Lu sekarang Pamit Gak ada kata-kata lagi Eh Intinya Suatu saat Kalian pasti Tau Oke Thank you semuanya Silahkan Lanjutin ya Oke Bang Ui bang Lu mana Jelol Lu tinggalkan keluarga lu Saat lagi terpukul Jelol Lihat anak-anak lu Jelol Lihat muka Anak-anak lu Jelol Bang Ui Bayang Lihat muka Buh 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 selamat menikmati selamat menikmati